Intro Pemerintah kota Banjarmasin benar-benar serius menarik retribusi minuman berakohol bagi pelaku usaha perhotelan. Penarikan retribusi ini sangat berdampak baik bagi peningkatan pendapatan asli daerah Banjarmasin. Karena mereka yang datang ke klub hotel tersebut, wan mengkonsumsi minuman berakohol merupakan wisatawan luar daerah. Pemerintah kota Banjarmasin benar-benar serius menarik retribusi minuman berakohol bagi pelaku usaha perhotelan. Namun penarikan retribusi ini tidak dilakukan untuk pelaku usaha di luar dari peraturan yang ditetapkan pemerintah kota. Sehingga hanya hotel yang memiliki klub atau bar yang boleh menyediakan minuman berakohol yang akan ditarik retribusinya. Demikian dipadakan Sekretaris Daerah Banjarmasin, Ihsan Budiman, WTKONI PRIMA TV, jelang tengah hari Kamis 16 Februari 2023. Penarikan retribusi ini menurut Ihsan Budiman sangatlah berdampak baik bagi peningkatan pendapatan asli daerah Banjarmasin. Karena mereka yang datang ke klub hotel tersebut, wan mengkonsumsi minuman berakohol, merupakan wisatawan luar daerah. Ihsan Budiman menyatakan, jika penarikan retribusi kadah diberlakukan, tentu akan merugikan daerah. Sementara pelaku usaha terus mengembangkan usaha penjualan minuman beralkoholnya, dikarenakan mudahnya mendapatkan izin usaha melalui OSS. Retribusi minuman keras itu, itu semua daerah memperlakukan. Kemudian jangan dilihat ketika kita menarik retribusi, maka kita memberikan ruang seluas-seluasnya kepada minuman keras. Retribusi ini adalah guna melakukan penarikan terhadap peredaran. Nah, peredarannya pun terbatas. Jadi, peredarannya yang dimaksudnya adalah penarikan retribusi di minuman keras yang beredar di hotel. Bar yang langsung berhubungan dengan hotel. Apabila tidak ditarik, malah rugi kita. Kemudian jangan melihat bahwa ini bertentangan dengan PC-misi Pak Wali Kota tidak, tidak sekali. Yang menikmati minuman keras itu kan, bukan kita orang muslim. Orang muslim, tapi kan orang yang datang ke banjir masing, orang muslim, wisatawan, dan segala macam. Nah, ini yang sehingga saya pastikan tidak ada penarikan retribusi, bahkan mungkin ya tidak ada izin juga, tidak ada izin di luar bar yang berdiri sendiri. Jadi, menurutnya nih, untuk penarikan sendiri sah saja nih? Sah saja itu, guna peningkatan pendapatan asli daerah. Ihsan Budiman menegaskan pemerintah kota akan lebih fokus menertibkan pelaku usaha maupun depot-depot yang menjual minuman beralkohol di luar dari klub atau bar di hotel, walaupun mereka telah memiliki izin usaha melalui USS. Terima kasih telah menonton!